Indonesia menempati peringkat kelima negara dengan angka kelahiran prematur tertinggi di dunia. Dan tentunya hal ini akan menyebabkan masalah baik bagi ibu hamil maupun bayi. Dan apa saja penyebab serta faktor risiko terjadinya hal ini? Saya akan membahasnya bersama Dr. Siva Madutila, spesialis obstetri dan ginekologi untuk Anda pemirsa Hidup Sehat Plus. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan kelahiran prematur? Baik, jadi sebenarnya yang dimaksud dengan kelahiran prematur sendiri adalah proses kelahiran yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Jadi kita katakan 37 minggu itu adalah usia kehamilan yang cukup bulan atau aterem. Jadi kalau misalnya kehamilan yang terjadi kurang dari usia kehamilan 37 minggu, maka dinamakan kelahiran prematur. Sebetulnya apa saja dok faktor risiko dan penyebab seorang ibu hamil akan mengalami kelahiran prematur? Di setiap kehamilan nomor satu yang harus kita cari tahu adalah faktor risiko dulu. Jadi setiap ibu hamil itu punya faktor risiko masing-masing. Untuk prematur sendiri faktor risikonya adalah yang pertama adalah riwayat kehamilan prematur di kehamilan sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia punya riwayat kehamilan prematur, maka hamilan yang sekarang risikonya akan lebih meningkat dibandingkan orang yang hamil sebelumnya cukup bulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa dari gaya hidup. Jadi kalau misalnya dia merokok atau menggunakan obat-obatan, itu risiko prematurnya lebih besar. Kemudian dari usia juga, kalau usianya kurang dari 18 tahun, di atas 35 tahun, risiko prematurnya juga lebih besar. Dan jarak kehamilan juga mempengaruhi dok. Jadi kalau kehamilannya jaraknya cepat, kurang dari 6 bulan, dan jaraknya jauh itu juga bisa menyebabkan risiko prematur. Itu kalau dari faktor risiko sebelum hamilnya ya. Yang penting juga adalah salah satunya status gizi. Jadi kalau misalnya orangnya gizinya kurang, jadi IMT-nya kurang dari 18,5, atau sebaliknya obese, itu risiko prematurnya juga meningkat. Dari sejumlah faktor risiko tadi dok, ternyata Indonesia menempati peringkat kelima negara dengan jumlah lari prematur tertinggi di dunia. Nah sebetulnya berdasarkan data, apa saja dok penyebab dari lari prematur ini? Ya jadi betul sekali ya, selain karena memang populasi Indonesia kan juga termasuk yang terbesar ya, itu faktor pertama. Yang kedua dari faktor anemia sendiri, anemia juga berhubungan dengan prematur dok. Jadi Indonesia kalau diperiksa nih, ibu hamil, sekitar hampir 50%, jadi 48,9% itu menderita anemia, itu juga berisiko untuk prematur. Kemudian faktor sosial, faktor ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah, kemudian kontrol hamil yang kurang, itu juga menjadi faktor risiko untuk terjadinya prematuritas. Kalau memang penyebabnya karena anemia, berarti terkait dengan faktor gizi dan perawatan masa kehamilan. Nah sebetulnya bagaimana dok tingkat kesadaran para ibu hamil dengan bagaimana untuk merawat kehamilan itu sendiri? Jadi faktor yang mempengaruhi, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri kan beda-beda ya, tergantung dia tinggal di kotak, tingkat pendidikannya, tingkat ekonomi juga mempengaruhi ya. Jadi kalau semakin tinggi, biasanya semakin tinggi tingkat ekonominya, makin dekat sama informasi dan lain-lain, itu biasanya lebih care, lebih aware gitu, lebih rajin juga kontrolnya gitu. Jadi tergantung faktor itu tadi sih dok. Bagi ibu hamil yang punya rewet prematur sebelumnya, apa saja dok yang mesti dilakukan oleh ibu hamil ketika menjalani kehamilan yang saat ini? Kalau tentunya sebenarnya paling penting sebelum hamilnya dulu ya, jadi kalau kita pengen hamilnya itu nggak ada masalah atau rendah komplikasinya, maka setiap kehamilan itu harus disiapkan dengan yang terbaik dok. Jadi status gizi waktu itu baik, nggak obes, atau nggak underweight, itu nomor satu paling penting. Nutrisi yang bagus, gizi yang bagus, karena kehamilan yang baik itu disiapkan dari 3 bulan sebelum hamil gitu. Mau pakai asam folat dan lain-lain itu dari 3 bulan sebelum hamil sudah disiapkan. Nah, ini kalau misalnya udah hamil, pasiennya udah hamil, maka pada pasien-pasien yang punya riwayat tadi, bisa dilakukan screening juga. Jadi yang pasti harus kontrol, dari awal kontrol yang baik kehamilannya sesuai sama petunjuk dokter objennya. Kemudian pada saat usia kehamilan 16-24 minggu, itu bisa dilakukan pemeriksaan USG transvaginal. Jadi USG dari vagina, nanti dilihat tuh panjang cervixnya, panjang mulut rahimnya. Jadi kalau panjang mulut rahimnya kurang dari 25 mm atau 5 cm, itu risiko untuk prematurnya lebih tinggi. Jadi penting sekali untuk merencanakan kehamilan itu sendiri dok ya? Iya, itu penting sekali, nomor satu. Dan apa nih gejala yang mesti diwaspadai ibu hamil ketika terindikasi akan terjadi kelahiran prematur? Iya, gejalanya sih sebenarnya lebih kurang sama dengan proses kehamilan yang alami gitu. Jadi persalinan prematur itu terjadi kalau misalnya ada rangsangan-rangsangan. Jadi bisa karena faktor infeksi, karena faktor stres dari ibu maupun dari janin. Kemudian ada perdarahan atau masalah di pembuluh darah, vaskularisasi. Bisa karena merokok gitu dan lain-lain. Atau masalah kalau misalnya rahimnya distensi. Jadi kayak peregangannya terjadi melebih yang biasanya. Misalnya pada kehamilan gemeli atau kembar. Atau kalau misalnya hamilnya ada air ketubannya berlebihan. Itu juga merangsang timbulnya resalinan prematur. Gejala ini sih sebenarnya sama ya, mules. Mulesnya makin sering, kemudian ibunya merasa nggak nyaman gitu. Kemudian keluar lemir darah atau keban pecah juga bisa terjadi sebelum waktunya. Jadi gejalanya sangat mirip dengan gejala memang akan melahirkan sendiri tuh oke. Dan perlu dibedakan juga ya sama yang namanya kontraksi palsu. Jadi kan kalau trimester 2, trimester 3 ibu hamil bisa aja merasakan kontraksi palsu. Tapi itu frekuensinya jarang ya. Sekali-sekali aja, nggak makin intens, nggak makin sering gitu. Kalau itu sih biasa aja. Dengan istirahat akan membaik. Apa nih faktor risiko yang akan muncul kepada bayi maupun ibu ketika mengalami kelahiran prematur? Tergantung sama usia kehamilan atau berat pas lahir. Semakin dia mendekati aterem atau 37 minggu, itu sebenarnya biasanya prognosis atau komplikasinya makin sedikit. Jadi biasanya kalau udah di atas 2 kilo, lahirnya bugar, nggak ada masalah, nggak ada infeksi, itu biasanya akan baik gitu. Tapi kalau misalnya makin kecil, misalnya 28 minggu katakanlah terus lahirnya 1 kilo gitu. Itu tentu komplikasinya akan makin besar. Karena bayinya kan belum mateng ya, belum siap untuk lahir sebenarnya gitu. Jadi mungkin masalah yang tersebut adalah masalah di pernafasan. Pernafasan, kemudian dia belum tentu bisa minum atau enggak. Kemudian gampang juga terkena infeksi dan perlu dijaga juga adalah suhu. Jadi kalau bagi bayi-bayi yang kecil, itu lebih gampang untuk hipotermi atau dinginan. Dan itu bisa menyebabkan komplikasi yang tidak baik. Kalau bagi ibunya sendiri? Sebenarnya kalau untuk ibunya, kalau ibunya nggak punya masalah khusus gitu. Jadi prematurnya terjadi memang karena mules dan lain-lain ya. Bukan karena ibunya ada hipertensi yang menyebabkan bayinya atau komplikasi hipertensi yang menyebabkan bayinya harus dilahirkan lebih cepat. Umumnya sih tidak ada komplikasi untuk ibunya ya. Kecuali kalau ibunya punya penyakit tertentu gitu. Masyarakat ingin tahu dok, ketika si ibu hamil merasakan gejala-gejala ingin melahirkan di saat, belum saatnya untuk melahirkan dok ya. Ini apakah dapat dicegah dok? Artinya apakah prematur tersebut dapat dicegah terjadinya? Sebenarnya pas kalau misalnya memang sudah ada mulai gejala itu harus segera ya, segera langsung ke rumah sakit. Kalau misalnya nanti dinilai nih, kira-kira masih bisa ditahan apa nggak. Jadi mungkin pembukaannya masih belum besar, kemudian mulesnya masih bisa diberikan obat, obat-obatan untuk menghilangkan mules gitu. Kalau bisa kita ada waktu dua hari untuk memutihkan pematangan paru. Tapi kalau misalnya ternyata prosesnya terjadi sudah berlanjut gitu, pembukaannya sudah mau lengkap dan lain-lain ya itu mungkin sulit. Tapi kalau misalnya dari awal segera datang, kemudian kontraksinya bisa kita hilangkan dengan obat-obatan, kemudian kita bisa kasih waktu untuk pematangan paru diharapkan lebih baik sih. Dan yang lebih penting juga adalah kalau sudah ada gejala seperti itu, segera ke rumah sakit terutama yang punya fasilitas nicu ya, fasilitas perinatologi, sehingga nanti kalau seandainya bayinya terpaksa harus lahir sebelum waktunya, bisa ditata laksana dengan adekuat. Pemirsa, demikianlah bincang sehat saya bersama Dr. Siva Madutila, spesialis obstetrin dan ginekologi. Saya Dr. Kalansari untuk Hidup Sehat Plus.